Halo semuanya, kali ini aku akan kembali membahas tentang seri setira episode keempat. Dan seperti biasa, pembahasan kali ini akan mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton episode 4 dan gak mau kena spoiler, kalian bisa tutup video ini. Di video sebelumnya aku membahas tentang intro episode 4 yang memperlihatkan ritual kontrak dan juga kemunculan cincin godam. Ada banyak misteri yang menyelubungi adegan itu, jadi buat kalian yang mau lihat pembahasanku, link videonya ada di deskripsi video ini. Sekarang aku akan membahas tentang tokoh Inglan. Salah satu karakter yang menurutku secara tidak langsung, secara tidak sengaja, akan menjadi mentor bagi Suci. Salah satu orang yang akan membentuk Suci menjadi superhero Tira. Angkasa, Deo, Gunn, Widya, dan juga Inglan. Mereka berlima ini memiliki hubungan yang cukup rumit. Dan ini aneh, karena 36 tahun yang lalu, para pemilik kekuatan naga itu cukup akur. Aku gak tahu apa dulu hubungan mereka juga baik-baik aja, tapi yang jelas, dulu itu mereka cukup akur untuk mengadakan ritual kontrak naga bersama-sama. Tapi setelah itu, semuanya jadi berantakan. Angkasa memiliki hubungan yang baik dengan Deo. Bahkan Angkasa menganggap Deo itu sebagai salah satu orang dekat yang bisa dipercaya. Tapi cuma mereka. Sementara yang lainnya, kita lihat justru saling bermusuhan. Inglan adalah karakter yang menarik. Karakter favoritku di seris ini. Sebagai pemilik kekuatan dari naga kuning, Inglan menikah dengan salah satu kolega mereka, yaitu Rahadi, yang memiliki kekuatan naga hijau. Tapi setelah itu, Rahadi meninggal. Inglan merasa hancur, dia menganggap bahwa Deo dan Angkasa adalah penyebab kematian suaminya. Atau mungkin memang mereka penyebabnya. Di episode keempat, Inglan terang-terangan bilang kalau dia melihat Angkasa mengambil naga hijau milik suaminya. Dan di episode tiga, ekspresinya Deo berubah drastis waktu dia melihat foto suaminya Inglan. Di episode itu juga, Deo menyebut kalau pasar Amartajaya yang sekarang dia kuasai, dulunya itu milik suaminya Inglan. Jadi motif penyerangan ini udah ada. Angkasa mengambil naga hijau milik suaminya Inglan, sementara Deo mengambil wilayah kekuasaannya. Inglan harus kehilangan suaminya atas keserakahan Angkasa dan Deo. Dan penderitaan Inglan tidak berhenti di situ. Di episode keempat, Inglan mendatangi Buman Films, tempat di mana Suci bekerja. Di sana, dia bertemu dengan Haikal Prabaswara, anaknya Angkasa Prabaswara. Di sini ada sesuatu yang aneh, karena ternyata Haikal tidak mengenal Inglan. Kenapa bisa aneh? Karena Haikal ini tahu tentang keberadaan sembilan naga. Dia tahu kalau ayahnya memiliki kekuatan naga. Dia tahu ayahnya ini sering mengadakan ritual. Dia tahu tentang Deo, dia tahu tentang Widia. Tapi dia nggak tahu soal Inglan. Normalnya, kalau Haikal ini udah tahu sebanyak itu, Angkasa otomatis pasti bakalan nyeritain tentang Inglan ke dia. Karena Inglan itu kan salah satu musuh besarnya Angkasa. Bukannya Haikal juga harus bisa hati-hati. Karena ada kemungkinan dia bakalan diincar sama musuhnya Angkasa. Tapi Angkasa nggak pernah ngasih tahu Haikal tentang Inglan, si pemilik kekuatan naga kuning. Inglan datang ke Buman Films dan bertemu Haikal. Dia bilang dia kesitu karena mau ketemu anaknya. Dia bawa bekal, bubur ikan, baik untuk kesehatan. Tapi karena dia nggak ketemu anaknya, dia kasih bubur ikan itu ke Haikal. Daripada dingin. Sayang katanya. Men, ekspresinya Inglan waktu itu. Dari awal kemunculannya, Inglan itu selalu diperlihatkan dengan senyum dingin. Dengan senyum yang bengis. Dia punya karisma yang bikin kita ngerasa segan. Takut. Tapi waktu ngobrol sama Haikal, itu hilang semuanya. Sinar matanya, senyumnya, semuanya itu kerasa hangat, kerasa sedih. Bahkan ketika Haikal bilang ke Inglan, anak ibu beruntung. Di situ aku bisa ngerasain suasana hatinya Inglan. Berubah berantakan. Dari sini kayaknya kita bisa tarik kesimpulan, bahwa Haikal adalah anak kandungnya Inglan. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa interior di rumah Inglan terlihat kuno? Ingat kata-katanya Deo di episode 3. Di rumahnya Inglan itu nggak ada AC. Kursinya masih pakai kursi kayu yang jadul. Padahal Inglan punya banyak uang. Dia bisa beli banyak barang-barang modern. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia mau mengingat suasana di saat suami dan anaknya masih ada di situ. Sisa-sisa suasana kebahagiaan yang dulu pernah dia punya. Aku punya kenalan, dia udah lanjut usia, suaminya udah meninggal, dan anak-anaknya semuanya udah berkeluarga dan tinggal di berbagai macam daerah. Rumah yang dia tinggal itu udah cukup tua, dan waktu itu mau direnof. Terus dia sempat bilang kalau semuanya oke, boleh direnof. Asal kamar dia dan suaminya, itu jangan. Kisah Inglan ini bikin aku ingat kesana. Kemungkinan Inglan juga merasakan hal yang sama. Dia tetap membiarkan isi rumahnya terlihat kuno seperti dulu, supaya bisa merasakan sisa kendangan bersama suami dan anaknya. Karena cuma itu yang dia punya. Inglan ini baru muncul selama dua episode, tapi pendalaman karakternya udah cukup bikin aku jatuh cinta. Belum lagi karismanya sebagai seorang pemimpin berdarah dingin. Dia bahkan berani bermain taktik melawan Deo, Angkasa, Gun, dan juga Suci. Di saat Deo datang ke tempatnya untuk minta bantuan mencari Suci yang telah menggagalkan ritual, Inglan langsung menyusun rencana. Dia memanfaatkan Suci untuk membunuh Deo, dan berhasil. Selanjutnya dia mendatangi Angkasa untuk bekerjasama menyingkirkan Gun, musuh politiknya Angkasa, yang kebetulan juga musuh yang mengganggu bisnisnya Inglan. Musuh bersama, katanya. Tapi apa yakin alasannya itu? Aku ngerasa ada hal lain yang sedang direncanakan Inglan di sini. Di lain waktu, Inglan juga mendatangi Suci, bahkan menyelamatkan dia dari incaran Haikal. Dan sepertinya, Inglan mau mengajak Suci untuk bekerjasama, untuk menyingkirkan Angkasa. Dan sebuah pertanyaan muncul, Inglan ini ada di pihaknya siapa? Kalau menurutku jawabannya jelas, Inglan ada di pihaknya sendiri. Dia sedang memanfaatkan Angkasa dan juga Suci. Mereka berdua itu cuma pion bagi Inglan. Tujuan utama Inglan kemungkinan hanya membunuh Angkasa, mengambil kembali naga hijau milik suaminya, dan merebut kembali anaknya, Haikal, dari Angkasa. Inglan yakin rencananya ini akan berhasil. Karena itu dia sempat punya nyali untuk mendatangi Haikal di tempat kerjanya. Haikal nggak kenal siapa Inglan. Yang artinya, selama puluhan tahun ini, Inglan nggak pernah sekalipun mendatangi Haikal. Kenapa? Kemungkinan ya karena Inglan ini takut pada Angkasa. Menurutku, selama ini Inglan kesusahan menghadapi Angkasa. Karena Angkasa ini punya dua naga dalam dirinya. Dan juga, Angkasa ini didukung sama Deo, salah satu pemilik kekuatan naga juga. Sementara Inglan cuma punya satu naga, satu lawan tiga otomatis cari mati. Karena itu dia menyingkirkan Deo lewat tangan Suci. Jadi sekarang, Suci dan Inglan lawan Angkasa. Dua naga lawan dua naga. Tapi kayaknya ada hal lain yang lebih dari itu. Soalnya di episode 4 kemarin, Inglan mengajak Angkasa untuk bekerja sama, menyingkirkan Gun. Buat apa? Oh, supaya bisnisnya Inglan nggak keganggu. Menurutku Inglan nggak peduli sama sekali soal itu. Inglan nggak peduli. Jadi ada sesuatu yang diincar dari sini. Entah kenapa, Inglan ingin agar Angkasa berhadapan dengan Gun. Aku curiga kalau Gun ini juga salah satu pemilik kekuatan naga. Tapi kenapa? Soalnya kalau Angkasa berhasil mengalahkan Gun, bukan berarti naganya Gun itu jadi masuk ke Angkasa. Akhirnya menjadikan Angkasa semakin kuat dengan kekuatan tiga naga sekaligus. Dan di episode 3, setelah menyuruh orang untuk menusuk Suci, Inglan mengambil pisaunya dan berkata, Sekarang kita urus apa yang perlu kita urus dahulu. Apa yang dia rencanakan? Kenapa dia butuh darahnya Suci? Dan kenapa dia baru ambil darahnya Suci di lokasi syuting? Padahal dia bisa ambil waktu Suci pingsan beberapa waktu yang lalu. Apakah ini berhubungan dengan naganya Deo yang baru masuk ke badannya Suci waktu itu? Kayaknya masih banyak misteri yang menyelubungi Inglan ini. Dan aku excited banget karena aku suka sama karakter ini. Kalau aku ditanya, kira-kira apa yang bakal terjadi sama Inglan di akhir seris ini? Menurutku, Inglan akan membantu Suci untuk menjadi lebih kuat. Dan setelah itu, berdua mereka akan melawan angkasa bersama. Tapi mereka bakal terdesak, dan Inglan yang dikuasai oleh dendam akan rela menyerahkan naganya ke Suci. Supaya Suci bisa membalaskan dendam ke angkasa. Inglan dan angkasa mati di satu pertarungan yang sama, meninggalkan Suci sebagai pewaris kekuatan mereka. Tapi itu cuma teori, jangan terlalu dipercaya. Aku sendiri juga masih belum terlalu yakin sih. Soalnya kalau kita ingat, dalam trailernya seri Setira, kita sempat lihat adegan ketika Suci bertarung dengan seseorang di pangkalan truk. Di situ, Suci kita lihat bisa memiliki kekuatan untuk melompat tinggi. Itu kekuatannya Inglan. Dan saat itu, Suci sedang melawan seorang pria yang bisa terbang di langit. Itu kekuatannya angkasa. Apakah itu angkasa? Atau seseorang yang memiliki kekuatannya angkasa? Gimana menurut kalian? Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.